selamat menikmati selanjutnya sampai habis ya nah sebelum kita mengetahui nama-nama hewan dalam bahasa inggris kita akan mempelajari penggunaan there are dan there is there are artinya disana digunakan untuk benda jamak atau lebih dari satu sedangkan there is digunakan untuk benda yang tunggal atau hanya satu contoh penggunaan there are dan there is adalah sebagai berikut elephant gajah there is one elephant disana ada satu ekor gajah horse kuda there is one horse disana ada satu ekor kuda prawn udang there is one prawn disana ada satu ekor udang fish fish ikan there is one fish disana ada satu ekor ikan butterfly kupu-kupu there is one butterfly disana ada satu ekor kupu-kupu pupu-kupu bird burung there are three birds disana ada tiga ekor burung frog frog kata there are four frogs disana ada empat ekor kata cat kucing there are two cats disana ada dua ekor kucing tiger tiger there is one tiger disana ada satu ekor harimau alhamdulillah anak-anak umi sudah mengetahui nama-nama hewan dalam bahasa inggris nah umi harap anak-anak umi dapat memahaminya dan mengingat penggunaan there are dan there is baiklah sekian dari umi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next meeting insyaallah Sampai jumpa di video secara Terima kasih telah menonton